Jadi cerai, Reno Barak diduga sudah talak sahri nih? Isi chat sosok ini buktinya lagi daftar gugatan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nasib Sarini sebagai istri Reno Barak ini kembali rame diperbincangkan di media sosial setelah sebelumnya sedikit meredah. Berbagai unggahan isi chat orang yang ngaku dekat dengan keluarga Reno Barak seakan menggambarkan posisi Sarini saat ini. Padahal Sarini dan Reno Barak sudah menegaskan hubungan keduanya baik-baik saja dengan mengunggah foto dan video kebersamaan di Instagram masing-masing. Melalui akun adkongli underscore wilnevede, unggahan itu rame dibicarakan mengenai masa depan rumah tangga Sarini dengan Reno Barak. Dalam isi chat itu, sosok yang mengaku sebagai salah satu staff keluarga Reno Barak yang juga cerai, pernah ditanya mengenai proses perceraian. Kemungkinan besar lagi pendaftaran gugatan. Karena tadi sempat nanya kasusku bunyi dalam isi chat itu, seperti dikutip obs.id. Bahkan dia mengunggah Reno Barak di sinyalir sudah menjatuhkan talak satu pada istrinya itu. Waktu Pak R.B. di Jakarta 2 per 3 minggu yang lalu, tiba-tiba Pak R.B. ngomong masalah talak dan keceplosan jatuhin talak ke Rini lanjutnya. Seharini yang konon saat itu ada di Jakarta juga, coba mengajak suaminya pulang ke Singapura. Terus Rini stres, ngajak Pak R.B. nonton konser tadinya ditolak. Cuma Rini mohon-mohon akhirnya mau, katanya. Memang diketahui Reno Barak beberapa waktu terakhir sering ke Jakarta. Selain memang dia punya beberapa kegiatan syuting acara. Pas 3 hari cuma di Singapura, Pak R.B. pulang sendiri, ungkap dalam isi chat lebih lanjut. Namun belum dipastikan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh sosok yang mengaku sebagai staff Reno Barak tersebut. Nyatanya, Sarini dan Reno Barak masih terlihat baik-baik saja dengan banyak mengugah momen kebersamaan mereka di media sosial. Memang sebelumnya, Sarini sudah menegaskan bahwa dirinya sedang fokus membangun rumah tangga dengan Reno Barak di Singapura. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terjawab soal Sarini diceraikan Reno Barak Inces ditinggal usai gagal program ngamil. Inces Sarini diterpah isu tidak sedap. Kabar miring kali ini terdengar dari pasangan Reno Barak. Lama tidak ada kabar, kini beredar dugaan Sarini telah diceraikan Reno Barak. Hal itu tidak lain. Lantaran Sarini disebut-sebut tidak kunjung hamil hingga Reno Barak memutuskan berpisah. Bahkan meski kabar tersebut masih simpang siur, muncul dugaan akta cerai Sarini dan Reno Barak bocor. Tersebarnya akta cerai itu seolah mempertegas kabar perpisahan pasangan suami istri Reno Barak dan Sarini. Sayangnya, meski kabar tersebut sudah rame tersebar, baik Sarini dan Reno Barak masih diam seribu bahasa. Sarini bahkan memberikan reaksi tidak terduga atas kabar perceraiannya itu. Ya, dilansir dari Instagram pribadinya Sarini membantah kabar miring tersebut. Pasalnya, ia terlihat masih sibuk memposting kebersamaan dengan Reno Barak. Sarini unggah momen mesra dengan suami saat di Singapura. Dalam unggahan di Instagram, at Princess Sarini, Sarini mengunggah potret bersahanya bersama sang suami. Dalam potret tersebut tampak keduanya tengah menikmati liburan bersama di Jepang. Salam Jum'amu Barak from Tokyo, tulisnya. Sarini pamer momen romantis di tengah isu perceraian. Dalam unggahan Instagramnya, at Princess Sarini, Sarini mengunggah potret bersahanya bersama sang suami. Dalam potret tersebut tampak keduanya tengah menikmati liburan bersama di Jepang. Salam Jum'amu Barak from Tokyo, Sarini pamer momen romantis di tengah isu cerai. Program Hamil Gagal Sementara itu sebelumnya, dikabarkan program hamil yang dijalani Sarini dan Reno Barak gagal. Diketahui, selama menikah Sarini memang telah mengurangi jadwalnya di dunia hiburan tanah air. Sarini bahkan ingin mengabdi kepada Reno Barak sang suami. Tidak heran, Sarini pun sering mengikuti jejak Reno Barak yang kerap bisnis ke luar negeri. Potret mesra Sarini pun kerap dibagikannya di media sosial miliknya. Namun di tengah kebahagiaan itu, Sarini dan Reno Barak belum dikaruniai buah hati. Lantaran itu di tahun keempat pernikahan mereka. Isu berembus, rumah tangga Sarini dan Reno Barak ini di ujung tanduk. Dilansir dari Youtube Channel AmTV. Kabar keresakan rumah tangga Sarini tersebut beredar karena belum hadirnya momongan selama 3 tahun pernikahan mereka. Padahal sebelumnya, Sarini dan Reno dikabarkan sudah menjalani program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Namun di tengah kebahagiaan itu, Sarini dan Reno Barak belum dikaruniai buah hati. Lantaran itu di tahun keempat pernikahan mereka. Isu berembus, rumah tangga Sarini dan Reno Barak ini di ujung tanduk. Dilansir dari Youtube Channel AmTV. Kabar keresakan rumah tangga Sarini tersebut beredar karena belum hadirnya momongan selama 3 tahun pernikahan mereka. Padahal sebelumnya, Sarini dan Reno Barak dikabarkan sudah menjalani program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Namun sayang, setelah kabar program bayi tabung tersebut, Sarini maupun Reno Barak tidak pernah membeberkan hasil program tersebut. Sarini pun belum memberikan keterangan lebih lanjut. Ingen Sabana kerapnya lebih memilih minta didoakan yang terbaik. Para sahabat dari Sarini dan Reno Barak pun juga memilih untuk tidak berkomentar sama sekali. Salah satunya yaitu Renaldi Yunardi. Aduh, kalau itu aku tidak bisa bicara apa-apa. Menurut Renaldi hingga saat ini, ia dan Sarini sudah jarang bertemu. Tapi menurut Renaldi, sahabatnya tersebut tampak bahagia bersama sang suami. Dia tetap saat ini, sekarang ini dia lagi mengabdi sama suami. Ya kan kalau kita sebagai teman jarang ketemu wajar saja toh. Dia punya urusan dengan keluarga yang nggak sih, ya kita turut bahagia aja. Doakan yang terbaik sambungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!